Oke, selamat datang di mediocre review, review makanan tanpa gimmick Saatnya review restoran vegetarian yang ada di ruko urutan pertama Kalau misalnya kita datang dari lampu merah masuk garing serpong ya Yaitu White House atau WH Vegetarian Let's go Pas masuk, ya masih disuguhkan dengan adanya kursi Cito C dan kursi Futura ya Meski ada lukisan balon yang ngingetin sama Bloons Tower Defense Cuman, gimana sih sebenarnya rasa makanannya? Pertama, perkedel keju sebagai appetizer Hmm, gimana ya? Ini sebenarnya tuh kayak kroket isi keju Tapi kejunya kurang berasa Jadi berasa kentangnya aja Sayangnya juga gak ada cocolannya Minimal sambal kali ya Atau kalau gue sih suka cocolan yang kayak kroket yang warnanya kuning gini Karena tidak ada cocolannya, jadinya dry banget pas dimakan Meski enak sih kentangnya karena ada rasa rempannya sedikit Tapi karena gak ada cocolannya, gue kasih 7 dari 10 Kedua, gue beli nasi campur Bali Isiannya boleh lah ya Satenya ini terbuat dari jamur dan pakai saus dasarnya manis kecap gitu Lalu ada sayurnya, kacang panjang dan kol, terus dikasih serundeng kelapa Lalu ada semacam lawar lah ya ini, versi minimalis tapinya Dan ada juga tahu, terus ada dagingnya sebagai mendis yang kayaknya juga terbuat dari jamur Meski rasanya tidak strong, tapi enak dan mengenyangkan Jadi gue kasih 8 dari 10 Ketiga, nasi goreng cakwe kesukaan istri saya Oke, nasi gorengnya ini berasa wok hei-nya dan cakwe-nya emang garing Tapi buat gue, ini malah kelewat garing malahan, agak keras jatohnya Rasa nasi gorengnya lebih kasin ya daripada nasi goreng yang manis Lumayan, tapi kurang meriah buat gue Gue kasih 7,5 dari 10 Keempat, sate ayam Dengan ayam buatannya yang kayaknya sih sama pakai jamur juga Teksturnya sih sama kayak sate yang ada di nasi campur balinya Dan saus kacangnya cukup encer dengan pemisahan jelas antara kacangnya dengan kecap manisnya Gue kasih 7,75 dari 10 Overall, sebenarnya makanannya cukup enak untuk vegetarian Karena rasanya tidak monoton Biasanya makanan vegetarian yang udah pernah gue cobain Terutama yang Chinese food, itu rasanya monoton sekali Tapi ambience dari tempat ini gimana ya? Sangat kurang Ini remang ya Dan gak jelas konsepnya Mau ke semi fine dining Atau restoran ruko Jadi coba diperjelas nih arahnya mau kemana Itu aja review dari gue Semoga bermanfaat Kabarin gue harus review makanan apa lagi Jangan lupa like, subscribe, komen Dan jangan lupa tonton shorts atau tiktok gue Karena kontennya beda Ciao